Om Deddy tuh perfeksionis sekali Dan keputusan dia, iya, 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 enggak, enggak Ya ada beberapa yang tidak tayang Artisnya gede enggak, itu dulu deh Jangan-jangan gak tayang gara-gara memang artisnya gak punya emang Ada artis yang gede Serius loh, artis gede Kita kasih solusi Pras, Teguh Siap, Om Deddy Mampir Anda boleh langsung duduk, saya langsung mau klarifikasi Ini maksudnya apa ya? Kok kenapa saya yang langsung dituduk Anda kan juga kesitu Kita tuh berdua loh bertemu disitu Dan banyak yang lainnya Tapi kan ke framing banget bro Lu pasti kan banyak banget incaran netizen-netizen Kayak maksudnya apa nih? Oh aranya kesana Lu gak posting ya? Gue posting Iya, posting Gue posting, cuman memang kalau gue mikirnya Dia menteri Iya kan menteri pertahanan Dipanggil sama penguasa, pemimpin kita Kita dateng Sama Tanpa harus mengarah Betul, sama Gue juga Di captionnya juga tidak ada mengarah ya Kita baca ya Terima kasih banyak Pak Prabowo Saya punya temen pak namanya Mamat Jadi gini pak Nah gitu Tapi jujur gue Tapi jujur gue Itu si Mamat ya Mamat Ya itu dia bawah tuh Mamat Al-Katiri Oh Mamat Al-Katiri kesana Mamat Al-Katiri kesana Mamat siapa yang jelas Kata dia Ya siapa lagi Mat Gak usah ditanya Tapi jujur gue seneng banget ya Di undang Pak Prabowo Yang dimana menurut gue Salah satu legend juga nih Di Padang Menang 90% 2019 kayaknya ya Gak maksud anda gimana nih? Maksudnya mengarah kepada Yaudah yang udah pasti diajak gitu Enggak Waktu di Sumatera Barat Luar biasa pemilihannya Pemilihannya 90% Orang milih Pak Prabowo Waktu di Padang Makanya gue happy sekali Wah ini orang yang bisa Mengguncangkan Sumatera Barat Luar biasa Seneng loh dapet buku Kita kemarin Bang Derya Seru ya Dikasih tulisan Tadatangan Luar biasa Oh Masya Allah Emang tegasnya Ternyata hasil dari pertemuan kemarin Ada dua ya Satu Menepi stigma bahwa Pak Prabowo Orang yang keras Begitu-begitu kan Betul Lembek banget ya Bercanda terus Iya Bener Nah terus yang kedua Tentang media yang Media digital yang mau di Hantem sama pihak-pihak tertentu ya Yoi Nanti kita bahasnya sekalian deh Press Dan gue juga sebenernya penasaran sih Lu ada di Om Deddy Podcast yang lamanya itu kan Lu jadi host Iya Maksudnya kenapa bukan Uus ya? Semua orang nanya begitu Uus ini pertanyaan ya Uus ya gue harus jawab Uus Iya Gue sempet bilang itu sama Om Ded Waktu pertama gue Waktu pertama gue di Ajak Om Ded ketemu Meeting Gue jujurnya Meeting waktu itu di ruangannya sebesar ini Terus kita berdua saja Wah gue udah curiga Nah gue bukan masalah curiga Gue takut dipukul Ruangannya sebesar ini ya Terus gue mau ngobrol sama lo Kan dia begitu ya Dia begitu ya Ngobrol dia begitu Iya lah Kenapa Om? Nggak ada gue pengen ngobrol aja sama lo Ya udah Naik ke atas Lo mau nggak Gantiin gue yang di bawah Karena gue mau ada studio baru Gantiin gimana maksudnya nih Yaudah lo regular podcast disini Boom Yang gue tuh nggak Gue nggak bisa mikir cepat Ini Maksudnya apa? Mimpi apa nih? Oke Tiba-tiba seorang anak kampung menurut gue ya Dari Padang Terus kita belajar stand up di Jakarta Tiba-tiba gue jadi podcaster Nggak lama setelah itu diajak Om Deddy Oh iya lo PWK dulu ya? PWK dulu PWK dulu Tapi emang ya Om Deddy ini insting mencari talentnya kuat sekali menurut gue Nggak gue mau lo Om Kali-kali ke Uus tadi Iya Ada Uus loh yang lebih dulu Beneran sering juga diundang kan dia kan? Betul Iya Ada Boris Yang jelas-jelas Itu orang-orang di samping lo Kenapa harus gue? Terus dia Langsung jawab aja Nggak mau Gue pengennya lo Yang paling cocok duduk disitu Lo Putusin aja sekarang Eh Gimana? Udah gue tunggu nih Nggak ada pikiran besok Eh Waduh Gue harus nanya ke bini gue dulu harusnya dong Ke keluarga gue dulu dan ke tim Nggak ada gue Nggak Gue langsung mikir Kesempatan nggak Nggak akan datang dua kali nih Gue harus coba Gue cuma bilang Gue takutnya Om Gue nggak bisa selepas di PWK Karena itu kan meja magisnya lo ya Bangkunya lo yang Berapa tahun yang lalu Gue tonton gitu ya Siapa gue yang di rumah Nggak punya pekerjaan di saat itu Ya stand up cuma dua kali sebulan Nonton podcast Om Deddy aja Nggak pernah terpikir Someday gue akan duduk disini Akanku geser Om Botak ini Nggak pernah terpikir sama gue Dan gue deh banget kan Deddy gue bujar kan Betul Ya gue langsung bilang Yaudah Gue coba Nggak bisa Apa enggak Bukan dicoba Wah gile Yaudah bisa Gue bilang Dalam hati tuh Nggak yakin gue nih Ini bener ini Mimpi apa ini Lalu nggak Nggak sorry nih ya Kalau untuk kerja Ini kan kita ngomonginnya kan karir Ya Bisnis juga Karena memang di meja itu Pasti ada banyak bisnis dong Iya Brand apa segala macem gitu kan Kan lo pasti menjadi ujung tombak Nah lo nggak ngomongin duit pres Hal yang wajar Maksud gue kayak Masa tiba-tiba iya Selain memang exposure ya Loh Loh ini kan Nggak mau nafik bro Kita bisnis kok Gue udah bilang ke Wibi Tadi tim gue ya Pasti akan ngomongin duit Bang Derry Diam-diam gini Dia bisnis banget sebenernya ini Iya kan Betul Masa lo iya-iya aja Ketika waktu Om Dad kesini aja Gue emang bisnis Gue pengusaha gitu ya Background dan lain sebagainya Ini kasih solusi Samping kanannya udah ada close-down Belum Dikit lagi Amin Lagi ke notaris Dan hingga tanah-tanah Nah Sabar ya Betul kan Gue pas nonton nih Wah rekrutan baru nih Itu Bentar-bentar Ini Al Migu nih Rekrutan baru Atau mangsa baru nih Gue jujur loh Betul Nggak lo buka nanti Nggak lo buka Ini meja ini akan menjadi saksi bro Ketika Sebelum gue tanda tangan Iya Ya Kalau lo mau aja sih ya Iya Apa yang Lo dapet cerita tentang talent-talent yang dibawah Dedyko Bougier Dektos Gitu Ya nanti lo ceritalah Kalau emang lo mau gitu Tapi so far Kalau memang positif ya Positif dong kita obrolkan Menurut gue Banyak kan kadang orang Kerjasama gitu Bisnis Berfikirnya adalah Gue gak tau ya Ini kan terkadang banyak Kita tuh kan talent Kita tuh kan talent Banyak yang pengen dimanja Kita masuk Mana nih sponsor Mana nih bla 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 Ternyata setelah gue Bekerjasama dengan Omdet Menurut gue Yang harus kerja keras itu Tetap kita Menurut gue Mungkin dia bisa nyariin peluang Yang lebih besar Jalan yang lebih besar Cuman kalau tidak terlihat Mau gimana Apa yang mau dikasih Makanya Gue bikin tua kreasi Itu awalnya Nama channelnya Pras Teguh Yang mana sih PWK Bukan Tua kreasi Kalau ini PWK Coba Khas ini punya siapa Khas itu Ada punya bapak-bapak juga Saya banyak bisnis Saya Nah Mana sih Ini Oh tuah kreasi Awalnya lu disini Awalnya Ini namanya Pras Teguh Awalnya namanya Pras Teguh Dibeli Ya Kerjasamalah sama Omdet Terus Gue berpikir Kayaknya harus gue ganti Namanya ke Yang lain Jangan Pras Teguh Terlalu sosok Jadi gue takut Gue pengen tuh Punya Channel akun Yang nanti Isinya gak cuma gue Kalau Pras Teguh Harus ada gue Iya dong Menurut gue ya Tapi Dedy Cobuser Gak harus ada dia Kecuali orang spesial ini Kecuali orang spesial ini Ini orang gede banget ya Gede banget Menurut gue Orang nama perusahaan Emang jelas-jelas nama dia kan Kalau gue Tua kreasi Gue bikin Gue pengen ini jadi wadah Buat temen-temen Komedian Ataupun siapapun Nantinya bisa Bikin playlist disini Itu harapan gue Terus balik lagi ke tadi Lo jangan ngalirin perhatian Lo ngomongin angka gak Ya pasti Ya pasti lah Di saat itu Pas lagi ditodong itu Tidak 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 Kita pure Mau apa Enggak Kita obrolkan setelah ini Masalah Kepeng-kepengnya Gitu Akhirnya mau dong Lo ambil Ya gue ambil Dan Jujur Gue sebenernya Lama ngobrolin Masalah uang Sama Omdet Karena dia menawarkan Terlalu besar Menurut gue Di awal itu Ya ambillah Tidak Gue malah Serius Karena Bebannya semakin besar Bang Bebannya semakin besar Jujur Gue main di tempat Omdet Itu step by step Harganya ya Harganya Per episode Hitungannya Kita tetap per episode Enggak Maksud gue Apakah gaji bulanan gitu loh Tidak Kita per episode Jadi kalau lo gak hadir Lo gak dibayar Iya Akumulasi dipotong Perkehadirannya Iya Misal Kalau sama Omdet Beda sih sebenernya Kita bisa syuting sekarang Terus Kalau ini gak tayang Gue gak dibayar Lah Kan udah syuting Gak bisa Perjanjiannya begitu Lah kan udah kerja Tidak Diktator sekali Anda Om Tapi menurut gue fair Menurut gue fair Gue masih Gue karena dia bos gue Gue harus bela terus Ayo kita bela terus Apapun serangan untuk Bela terus Subjektif banget Iya Gue 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 setuju dengan itu Jadi Gue punya Cambuk untuk Ini harus tayang nih Yang kurasi dia soalnya ya Iya Dia yang tau Gue percaya dengan dia Press ini kurang Ini kayaknya Gak usah deh Apa sih ininya Indikasi-indikasinya Ini sambil kita gali ya Karena memang ini Itungan bisnis juga Kita bahas Plus juga seorang prasta gue Gimana caranya Kenapa lo yang dipilih Nanti mungkin lo ceritain secara detail ya Ya kalau lo mau bocorin sih Betul Mungkin dari skill lo Atau kan memang lo lebih lucu Daripada yang lain Atau kan memang lo adalah Tolak ukur stand up komitian Indonesia Berat Berat banget pembadah Iya Apa indikasinya Bahwa ini tayang apa enggak Itu dulu kita bahas Mungkin dari secara obrolan ya Kalau podcast itu kan Kalau Sebuah pertanyaan kita Tidak dijawab Lugas Atau Tidak diselesaikan Sama dia Terkadang penonton Aduh ini gimana sih Om Daddy tuh Perfeksionis sekali Menurut gue Perfeksionis sekali Dan keputusan dia Iya Iya Enggak Ya ada beberapa yang tidak tayang Ada Banyak ya Tidak terlalu banyak Artisnya gede enggak Itu dulu deh Jangan-jangan gak tayang Gara-gara memang artisnya Ada artis yang gede Serius loh Artis gede Iya Iya betul Ada yang komedian juga Yang tidak tayang Sudah komedian loh di undang ini Sudah komedian Sudah terkenal Dan gue komedian Dia komedian Terkenal menurut gue Gede Lebih terkenalan Dia atau siapa misalnya yang Segede Siapa sih sekarang stand up komedian Dulunya ya Dia tuh lebih dulu dibanding gue Dia bukan stand up komedian nih Tapi dia Dia seniman 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 gue Komedi juga menurut gue Oke Tidak tayang Ada juga Pemain sinetron Tidak tayang Pemain sinetron Yes Terkenal nih dia nih Yes Tidak tayang Dan gue Gue tuh kadang terasa Kalau lagi podcast Terus Apalagi ini tempat omdet ya Ah ini gak tayang nih Itu Oh lu ada feelingnya ya Ada Gue ada feelingnya Karena jawabannya dia Kurang nih kayaknya Betul Oh berarti Tolak ukurnya lebih kepada Si narasumbernya nih Benar Nah Gue kan tipik Mungkin omdet Seneng ke gue Dan gue disuruh duduk disitu Gue tuh emang Dari dulu ya Bang Daryah Gue merasa bodoh selalu Dan gue suka bertanya Oh makannya tajam Nah gue suka bertanya Hal-hal Yang gak dilihat orang Gue tanya Entah apapun itu Nah makanya gue di PWK Gue lebih leluasa dengan Sebelum kita podcast Gue ngobrol dulu Ini pertanyaan gue Ada yang begini Ada yang begini Lu gak suka Lu tetap harus jawab Kalau bisa Nanti kita edit Oh iya Biar obrolan kita jalan Jangan di tengah jalan Kita lagi enak Terus keluar lah pertanyaan gue Jeng-jeng Lu mood Lu berubah Apa segala macem Jangan ini Anggap aja bercanda Kamera semuanya Kita yang atur Anggap aja ini gak ada Gue udah bercanda aja kita Kalau memang misalkan Ada titipan di edit Eh gue fair disitu Iya Jadi biasanya Biasanya Ada tim gue yang nulis Yang pinggir jurang Atau emang sudah masuk Kedalam jurang Atau emang sudah masuk Kedalam jurang ya Ditanyain lagi Tadi bang Ini-ini bahaya Mau gak ditanyain Atau gimana gitu Kalau orangnya Silahkan Yaudah Tapi setuju sih ya Ketika memang Lu tuh dibatasi Narasumber tuh Ntar jangan bahas ini Jangan bahas ini Jangan bahas ini ya Yang ada narasumber jadi kayak ketutup Jadi dia gak explore gak sih Iya Jadi kayak nahan gitu Jadi gak lepas men Bener Treatment lu ke gue Kayak tadi gue baru dateng Juga enak Maksudnya kita ngobrol dulu kan Iya bener Nah gue tuh paling panik Kalau seandainya dateng Udah-udah langsung aja masuk studio Oh pernah tuh Kita mau ngapain nih bro Gue pernah diundang kayak gitu Nah Lu pernah begitu kan Iya podcast Lu juga pernah ada begitu Besar juga tuh Nah gue panik begitu Pun Wow lumah udah pengalaman Apa segala macem Enggak Enggak bro Asli Ya kita ngobrol dulu lah Biar cair sedikit Biar gue tau Ngeliat matanya Kemana arahnya Dia ngebuka gue tuh sampe mana Bener kan bang Tiba-tiba diajak Udah lah duduk aja Ini kita baru turun mobil Langsung duduk nih Ada kamera Gila Langsung Haaa Bisa Dan ditutup harus lucu lagi Iya Seorang Ras teguh dimana-mana Wah ini pasti lucu Ini beban Beban jadinya Santai aja lah Udah-udah-udah Nggak mau ngobrol lagi Nanti gue ada podcast lagi Gue juga punya podcast bro Pasal lu gak punya Malu doang Ada tiga channel Gue pegang ini bro Asli Gue harus ngajak ngobrol Di channel manapun Gue Mau di tua kreasi Mau di PWK Mau di tempat om date Gue ajak ngobrol dulu Bro ini gue tuh Pertanyaannya suka aneh-aneh Suka receh Nggak ada lu Kalau mau cari berbobot disini Bukan gue Ke Bang Deri kek Komdet kek Gitu Banyak lagi Yang bener-bener serius Gue pure Santai Dia mulai paham Udah kita masuk Sama persis kayak lu tadi sebenernya Oh iya Iya Perlu banget menurut gue Perlukan Bang Der Iya perlulah Brainstorm Bener Kita bahas dulu Kira-kira arahnya mau kemana Sama om date Tunggu-tunggu kesini juga Kita ngobrol dulu Ngobrol dulu Iya Iya Banyak juga sih Dari 100% obrolan Yang dibilang 20% jangan dibahas di podcast ya Karena ini adalah Kita-kita aja Oh siap Aduh-duh keluar juga disini Om date Kalau udah liat kamera Tuh kosong Dia langsung tuh Wah keluar semua Padahal dia bilang Ini kamera tutup ya Gue mau bahas sesuatu Ingat ya Yang media kemarin Betul Oh siap om yaudah Akhirnya pas duduk disini Gue cuma main-main-main Tipis-tipis doang Tapi dibuka sama dia Dibukalah Berdapatan terbesar ya om ya Udah invest 40 orang lagi ya 41 sama lu ya Tapi gini Pras Akhirnya ketika memang dia Suka sama lu Kan brand-brand kan Ada kan pasti kan kontrak-kontrak Iya kita Beban gak sih men Yang udah pada placement Terus tiba-tiba Loh kok ini Hostnya bukan om date gitu Terus gue lu ngerasain Di titik-titik yang Aduh ini gue tanggung jawab Sama brand-brand pada lari gak ya Iya oke Gimana itu Jadi Secara bisnis ya Oh iya Gue inget ya Gue lupa Sebenernya om date tuh Nyuruh gue latihan dulu Di Close the door Apa ya Gue lupa lagi namanya ya Apa di salah satu Salah satu channel juga So messy Bukan Bukan Ada lagi channel Di bawah om date juga Close the door clips namanya Close the door clips Jadi terkadang karyawan-karyawannya Yang ngisi-ngisi itu Di bangku dia Gilbas Pernah disitu Bener Gue disuruh main disitu dulu Tapi One by one Sesendiri Kalau itu kan rame-rame Ini sesendiri Dan viewersnya ternyata Lumayan bagus Baru Lu saatnya udah di channel gue Gitu Oh keran juga ya Secara bisnis ketat juga ya Betul Nah ini ada brand segala macem Gue gak tau Pres Mereka suka apa enggak Tapi kita taruh aja dulu Iya Gitu Semoga brandnya suka Dan sejauh ini Gak ada masalah Wih keren Gak ada masalah Dan tanggung jawabnya Pras Teguh Nih gue buka disini ya Karena kalau memang Pras ngomong Mungkin ada dirasa yang takutnya gak enakan Waktu kemarin kita dipanggil Pak Amenhan Iya Pak Prabowo gitu ya Ke kementerian Atau ke gedungnya Atau ke kantornya Ada dong Lihat juga rame ya Ada konten kreatoran lainnya Ada Muslim Coki Selos Yang Lex gitu-gitulah Nah terus Pas kita mau lanjut meeting Ke gedung sebelah Betul Yang mungkin itu bisa dibilang Ruangan Omdet kali ya disana ya Iya betul Ruangan Omdet Kan beda gedung tuh Kawasan Kementerian Pertahanan juga Pas udah disana Ada mau lanjutnya Kita ngobrol-ngobrol yuk Iya Ke ruangan Omdet Ada beberapa yang gak ikut Chandralya kalau gak salah gak ikut Terus lu juga dipaksa Pak Boris juga gak ikut Lu juga dipaksa kan Iya Terus dengan profesionalnya dia Padahal Omdet lo yang nyuruh Lu ngapain ayo ikut Ngapain sih lu balik buru-buru Terus Pras bilang gini Om sorry Om Adlips Om brand banyak banget Yang menjawab beliau Gue berani ngomong gitu Iya bener Karena kan itu harta buat dia juga Iya bener Bener ya Iya bener Ya itu Gue masih inget ya Waktu di mainan itu Waduh gimana ya Gue bilang Gue harus ngejar Buat ada syutingan brand waktu itu Deadline nya udah buru Udah ngejar lah orangnya Terus yaudahlah ngomong aja Om gak bisa nih Om Ada ini ada ini gitu Untungnya dia tuh Paham dia Mengertian sekali Kalau gue gak bisa gak bisa Iya lah Terus pengasukannya dari ini Pemasukannya apa Kalau lo gak mau kerja Tapi gini Ngeliat dari sekarang Fenomenal media digital kan Kenceng banget ya Yang waktu kita sempet bahas juga Sama Pak Prabowo Sama Om Ded juga pernah bahas disini Artinya Gimana sih Ya gue mau Senggol-senggol dikit ya Terkait dengan Sekarang ada yang namanya Pembatasan Atau ada regulasi Perpres Yang mana namanya Perpres Jurnalisme Berkualitas Betul Ya kan Yang kemarin sempet rame itu Iya Menurutnya gimana ya Kalau lo pribadi deh Karena kan Ya teman-teman Buat yang belum tau Mungkin kita bahas Singgung dikit ya Tapi Om Ded udah bahas Sebetulnya Jadi nanti akan ada batasan Atau ada Semacam konten-konten Atau media-media Yang muncul ke Home Explore EVP Beranda Atau apapun itu Yang sifatnya suggestion ya Dari platform Ke penonton-penonton Yang memang dia gak follow Misalnya Hadir di permukaan Di layar kacanya dia Terus tiba-tiba Sekarang Gak bisa Hanya Media-media yang tersertifikasi Atau tervalidasi Terverifikasi Oleh Dewan Pers Iya Yang nantinya Dewan Pers ya Dewan Pers kan Iya betul Baru tuh peraturan ya Gak tau Dewan Pers Ditekan nama siapa ya Aduh Tidak boleh kaya kita Jujur banget Apalagi Gue serius ya Orang banyak nanyain gue gitu Gue gak bisa banyak berkata-kata Selain gue cuma ngeliat Anak gue Dua-duanya Yang dimana Bener-bener Pure Makan dari Digital Digital Kalau sudah begini Ya kocak Menurut gue Kocak Kocak pak Sumpah Tidak emosi tapi saya ya Sumpah Tapi emang Kocak Lucu banget Kocak Kita tuh harus ngapain sih Sebenernya Gue ini yang gue tunggu-tunggu Iya Betul Bikin ini Bikin ini Dilihat Wah Basah tuh Ayo kita ambil airnya dikit Eh banyak Menurut gue gitu Jadi Gue kemarin waktu di Kita ngobrol itu Kita banyak kan Cari solusi dan segala macem Gue banyak diem kan Karena gue tuh kayak udah pasrah bang Pasrah gue Mau Apa Mau ngapain lagi ya Gue selama kita ngobrol kemarin itu ya Ini kalo sah Dan jadi Gue kayaknya jadi b-boy lah Oh iya Gue Lihat Lihat apa Materi-materi lu Lu kan dulu kan sempat breakdance Breakdance gitu ya Kayaknya paling aman tuh Breakdance deh Apa yang akan mereka rebut dari Orang bergerak di atas panggung Loh kalo lu perform Bagus Bagus Ratingnya Ya gak mungkin ada dewan breakdance lagi Yang akan mengganggu kan Nah ini Kita bahas lebih kerucut deh Tadinya gue mau bahas kisah lo Jadi ini Sekalian bahas aja deh Menarik nih Jadi gini temen-temen Ya gue coba kontradiktif sih sebetulnya Biar ada dua arah sih Kalo memang masuk tujuannya adalah Untuk menekan hoax gimana bro Bagus dong Kan dalihnya begitu Gak masuk akal menurut gue Kalo hanya sekedar hoax Yang di digital aja Iya Orang tuh bebas banget Ngambil video-video amatir Iya Di posting Belum tentu valid Yang kedua Kalo di KPI itu kan di TV kan Kalo ada darah-darah kan Mereka hitam putih tuh Warnanya tuh Di sensor gitu kan Nah ini kan sembarangan digital Berarti kan memang harus Diatur nih digital Iya berarti Yang menurut gue Yang harus diatur ya Orang-orang merekam-merekam gitu Jangan media Yang Memulai dari awal begini Ini hoax apa coba Iya Kalo kayak tadi kan sederhana tuh Ada orang di jalan apa Segala macem Menyebarkan Berita hoax gitu ya Kalo menurut gue Sekarang gini deh Kita tarik ke konten Miley misalnya Miley oke Yang motor-motor Skecha Skecha ya Menghibur kan Apa yang mau dibatasi Wah gila dunia tidak boleh bercanda Bayangin bang Bayangin Kita di Indonesia ini ketemu nih Tidak ada bercanda 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 Gak boleh bercanda Semuanya Tawa tuh paling boleh Terlalu besar Ada hukumnya nanti Banyak banget Menurut gue Pusing gue Gue jujur Gue kan bukan Bukan aktivis Bukan anak orang yang kuliah Dulu suka demo-demo Gue kan cabut mulu Sekolah Kuliah aja gak selesai Gue tau Pure adalah Naik panggung Dan dibayar Turun selesai Itu aja Nah sekarang Ternyata Sudah pindah ke dunia digital Ada orang yang merasa Kalah Menurut gue Ya Mencari Jalan pintas Oke lah jalan pintasnya begini Dia langsung Dipotong loh leher kita Dipotong gak bang Iya Gini bro Iya kan Selain memang menekan angka hoax Itu kan jadi Aturannya kan Kalau berita itu gak sembarangan Ini kita ngomong media digital dulu deh Jangan yang Yang Media bisnis Media berita lah Media berita lah Iya kan Lu ngeliat sekarang di TV apa? TV One News Iya Metro TV News Betul Mungkin dia pengennya yang terstruktur kali Pengennya yang lebih rapih Pengennya yang lebih Iya Ini berita Apa ya Ini resmi Gitu loh Maksudnya gitu Kadang kan kalau di digital kan Mungkin beritanya gak resmi Mungkin dia Postingannya Iya Gue mikir kayak Kenapa sih pada kaku-kaku banget Gak kadang Berita-berita hoax itu lucu-lucu Tahu Menurut gue 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 percaya Gue percaya Indonesia tuh tumbuh menjadi Bangsa yang makin pinter Menurut gue Lu berarti dengan aturannya ini Kita jadi mundur lagi gitu Jadi analog lagi ya Berita cuma boleh nonton di TV Iya dong Iya dong Tapi kan mereka juga ada Sekalian TV flight kayak gini Ilangin kita pindah ke TV tabung Yang dimana kita pindahin channelnya pake kaki Pernah gak? Pernah Kalau lagi maturnya Itu seru kayak aja bro Nonton rame-rame Pindahin aja ke TV tabung lagi Gak perlu ada digital-digital ini Dah Bosan gue Tapi kan mereka juga Pada dasarnya ada juga sebenernya di digital Iya Ada ya kan mereka juga hidup juga di digital Betul Tapi gak tau deh Kalau dari salah satu Kalau video.com tuh punya siapa? Emtek ya? Emtek Emtek Iya Terus kalau Net ada gak di digital? Ada ya? Netverse Netverse ya? Ah Netverse Ada Trans gue gak tau Ada gak ya digital? Ada gak digital? Ada gak? TV One? Metro? Ada juga ya? Lu di metro ya Bi? Oh ada juga ya? Harus lu ngomong disini Bi Wah kayaknya kalau itu disahkan Gue balik ke metro deh Bang Gue gak tau ini memang serta-merta Kehilangan kue Karena brand banyak yang tap innya ke digital Langsung ke personal kadang Betul kan? Iya betul Itu makanya pala kita dipenggal Enggak ini kan Ya bercanda ya Maaf ya Terlalu Terlalu ini Tidak bisa dipancing sebenarnya Dari dulu tuh kemarin tuh gue diem-diem aja Aduh Sudahlah Gue ngobrol sama istri gue gitu Iya iya Coba gue gak tau ya Sekarang gini Bisa jadi hancur gak sih? Mungkin kalau gue dari segi UMKM UMKM yang udah disupport sama Pak Presiden Sama Menteri UMKM Menteri Perdagangan misal Ayo gue digital Ayo semangat Gue digital Ini ada platform yang luar biasa nih Kalian bikin konten akan tersebar Nanti ke EVIP Apa segala macem Targetnya kan pasti kan ada Devisi negara juga nantinya kan Dari UMKM ini Atau mungkin dari kreator yang bayar pajak Apa segala macem Kalau ini dipenggal Dan mungkin Pemerintah misalnya sudah mengesahkan lewat perpres Jurnalisme berkualitas Bukan aja dia malah membungkam atau membunuh program yang udah mau dijalankan ya Ya itu Bener kata si Aldi Tahir ternyata kita semua ini bingung Kita gak bingung Kita gak bingung nanti cuma di sorga Ada aja kan hari-hari itu kita bikin bingung bener ternyata Aldi Tahir Iya kan bingung Respect Aldi Tahir Baru kali ini Aldi Tahir dirrespectin ya Respect kalau Aldi Tahir gue respect gue Iya 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 Makin kesini makin bener dia Iya kan ya kayak gitu-gitu tuh ya Ya sudah lah Kita lihat aja nanti perubahannya seperti apa Kalau memang disahkan ya Ya sudah apa boleh buat Apa boleh buat Jujur gue pasrah Dari awal gue bilang gue pasrah Jika seandainya Emang itu disahkan Kita coba aja dulu lanjut begini Kalau gak ada Gak ada basah-basahnya Tapi kan tuh Nyari Pras Teguh Nyari Betul itu dia Deddy Kobuzier Nyari Tuah Kreasi Nyari Khas Kreatif Atau PWK lo itu By the way gini temen-temen Mungkin ada tadi berpikir bahwa Iya masih banyak yang bingung pasti Iya ngomongin apa sih Lo enggak Batasan-batasan ini tuh Yang memang menurut kita laporan dari Platform atau segala macem Yang ngadu ke Om Ded juga Atau segala macem Mungkin beliau adalah sosok yang bisa Diajak ngobrol gitu ya Kita nih gak akan muncul di FYP Roman-romannya begitu Iya Gak bakal muncul di Home Atau Explore Dan lain sebagainya Jadi cara nyari kasih solusi gimana Cara nyari Pras Teguh gimana Di Search Bisa sih Cuma pertanyaan gue Orang mana yang begitu bangun tidur Aha Search ah Kasih solusi Betul Kan kadang orang menonton Kasih solusi Gara-gara Home Atau FYP kan Iya Bergulir-bergulir Atau enggak Gue ketemu Desta sama Vincent tuh apa Tonight Show Iya Di Home Oh iya Tonight Show Apa kabar ya Atau enggak pas lagi narasumber Yang seru gitu kan Akhirnya mau gak mau kita Nge-click gitu Maksud gue Ini kan kita bisa Bisa dilihat orang Gara-gara mungkin Obrolan kita bagus Dan jadi rekomendasi Buat orang-orang Nah itu kan Sudah tidak akan ada lagi Sepertinya Iya Kita lihat Explore Biasanya satu nih Lihat kasih solusi Abis itu kan kasih solusi Semuanya Nah ini kan Tidak akan begitu lagi Kita harus cari Mati bang Tetap menurut gue Tapi kan Klonnya gede Kayaknya bukannya gak mati Karena udah gede Tinggal tambahin aja PR baru Di dalam kontennya Guys pokoknya Jangan lupa nonton konten gue Tiap hari Senin sampai Jumat Jam 8 malam Iya Belum tentu inget ya Belum tentu inget Sebanyak ini Pikiran manusia Apalagi di Jakarta Iya kan Gak mungkin dia Aduh capek Apa ya Kerjaan banyak Kerjaan banyak Utang banyak Tiba-tiba mikir Kasih solusi tuh Tiba-tiba dia mikir PWK tuh Enggak kan Biasanya dia lagi Stres lihat Ah udah kasih solusi nih Baru pencet Iya Betul kan Kemungkinan besar Gue jujur Kadang gue riset ya Kayak Instagram gue Youtube gue Itu rekomendasi Explore Nah ini Explore nya kan Yang akan dimainkan Turun pasti Walaupun sudah besar Yang bisa Biasa kita lari Di gigi lima Ini gigi satu Pasti Ngapain lagi Iya bener Dagang mie ayam gue Sumpah Dan yang boleh muncul Di Explore itu adalah Yang tadi balik lagi tuh Yang memang sudah Terverifikasi Atau tersertifikasi Betul Dewan Pers tadi ya Katanya beritanya begitu kan Nah makanya kita coba Mau klarifikasi Sebenernya seru sih Duduk sama Dewan Pers Lu tinggal berdebat berdua Gue nontonin Enggak Lu aja Gue kalau udah di luar Gue diem aja Pas kali ngomong Miskin udah miskin Tapi bagaimana baru mulai konten ya Betul itu yang Yang kasihan Yang lagi semangat-semangatnya Beberapa temen-temen gue Kayak kemarin tuh liat Press liat-press Subscriber gue udah seribuan Udah bisa monetize Gue liat Gue gak tau aja Di belakang sana Gue pengen ngomong Sudahlah Percuma temen-temen Hapus aja Youtube ini Iya soalnya Kalau yang baru muncul itu Gimana ceritanya Nama-tama lu siapa? Ya random aja sebut Siapa ke Ada Budi Ya Budi lah ya Terus tiba-tiba Budi bikin channel Iya Subscribers baru dua Dia sama Bini Iya Iya kan Terus tiba-tiba berharap Lu di search gitu Budi channel Hei Gimana sih Maksud gue Di kepalanya aja tuh Dia gak tau Orangnya mau nge-search gitu Gue sempet kepikiran itu Temen-temen yang baru bangun Yang lagi semangat-semangatnya Biasanya tuh yang 50 ribu ke 100 ribu tuh Subscribernya lagi semangat-semangatnya tuh Dikit lagi nih Dikit lagi nih Silver play button Iya Iya betul Ternyata bukan Youtube Yang menentukan Anda Panggilah pinggir jurang semua Gue kayaknya sama lu Gampang kali panggil di TV Begitu Ya tapi memang Perjuangannya ya Yaudah kita doakan aja Mudah-mudahan baik semua Ya Pak Presiden juga melihat Dalam hal ini bijak ya Semoga ya bawa kayak Oh iya juga ya Kasian ya Gitu sih Maksudnya kan Bayangin Gue mungkin orang Jakarta Tapi praste gue yang Dari Padang Ke Jakarta Untuk mengadu nasib Betul Kontennya udah gede Nah itu sih Tapi kalo ngomongin Padang lu dulunya Gimana sih bro Gue bisa sampai sini bro Titik serendahnya dimana Apa lu orang kaya basic ya Ini yang gue suka dari Bang Dery Breachingnya halus Sama-sama podcaster tuh berasa gue Gila breachingnya Nanti lu main lah ke gue Aduh mekanik Pwk kali ya Boleh Boleh Siap Gimana tadi di Padang ya Iya Lu kan udah jauh-jauh bikin konten di Jakarta Dengan regulasi yang sekarang Ya artinya kan Mungkin lu Apakah lu balik ke Padang lagi Mungkin bisa jadi Nah di Padang dulu lu gimana sih bro Di Padang Gue adalah seorang anak yang sama sekali Tidak suka dengan sekolah Hah Betul Gak suka apa Maaf nih gak mampu Tidak suka Mampu-mampu sekali Older background pedagang Bapak gue rektor Bapak gue rektor Gue sebut-sebutin karena semua orang udah tau Kalian senang kan Ngomongin Karena apa Karena anaknya kayak gini Iya betul Iya bapak gue dari background pendidikan yang Cukup kuat lah ya Tapi gak tau kenapa Dari dulu tuh Gue Dibesarkan banyak dengan keluarga dari ibu gue Yang dimana mereka tuh Pendidikannya bukan Bukan gue bilang mereka tidak suka pendidikan Tapi Ada satu orang Tante gue yang sering Kalau seandainya ada acara Penta seni Gue dari kecil tuh Suruh naik ke atas panggung Hmm Dan Gue mau Hmm Walaupun gue malu Tapi gue tuh suka mendobrak Dari kecil gitu aja Pada dasarnya gue suka diperhatikan Oke Nah Karena terbiasa Bermain dan Sering naik panggung mungkin ya Sekolah jadi hal yang menonton Menurut gue Hmm Ini gak ada Pergerakan Gak ada tepuk tangan nih Gitu Gue malah merasa itu dari SD Bang Oh jadi lu udah Udah haus perhatian ya berarti Iya jadi kayak Ada misalnya upacara Terus ada penampilan bakat Gue mau Gue Mau ngapain Nyanyi kek Ngapain kek Seneng gue Sudah masuk kelas Gue menerangkan fisika Ngapain Ngantuk gue Gak tau bang Nah Gara-gara itu Gue hidupnya jadinya selalu di Bidang kesenian Dari SMP Hal-hal yang Harusnya tidak dilakukan Anak SMP Gue sudah lakukan Gue gabung black metal Pang-pang jalanan SMP kelas 1 Baru tamat SD loh ini Anak rektor nih Yes Bokap gak malu Maksudnya kayak Di saat itu malu Iya dong Gue ini orang pendidikan nih Kok anak gue gitu Bener di saat itu pasti malu Gue ngamen di pinggir jalan Diliatin sama temen Bokap Ngamen gue di jalan Happy gue Gak tau kenapa Berarti dari SMP Gue tuh seneng kayak Berarti kita tuh harus Mencari ya Uang ini Bukan ditunggu Gue udah mikir dari dulu Lah kalo mikir gitu kan Lo tinggal bilang aja ke bokap lo Bikinin bimbel dong pah Tidak Bimbel Iya misalnya minimal dari pendidikan gitu loh Enggak Bukan berarti yang tiba-tiba langsung ke jalan juga Gue tidak deket dengan bokap dulunya Jadi Berbenturan terus Bang Leher Yang deket itu adalah Almarhum Ibu Semuanya gue ceritakan Gak ada satu rahasia pun Gue simpen Termasuk pacaran Melakukan apa Gue ceritakan Memang nyokap gue Dan dia emang dari kecil begitu Ayo ceritain aja semuanya Jangan ada yang disimpen Daripada kamu aneh-aneh di luar Gak apa-apa aneh-aneh di luar Asal jangan ini Ini Tetap pada batasan ya orang tua ya Begitu Nah Gak tau gue Mungkin itu yang bisa Bisa bawa gue kesini Mental-mental itu Jadi dari SMP gue tuh udah biasa Ketemu sama abang-abangan Skena band atau apa Gitu ya Yang orang mukul Pala kita Kan itu kecil Iya dong Tolong begini-gini Harusnya tadi begini-gini Kalau manggung Jadi udah dipupuk Dari situ Nah SMA Gue mulai terpikir Untuk Kayaknya gue Hidup gue bukan di Padang ini Gitu Fasilitasnya juga kurang Menurut gue Gue bersyukur Gue tinggal kelas SMA Dua kali gue tinggal kelas Dan akhirnya Orang tua gue Tidak sanggup Gue dipindahkan di Bekasi Ke Bekasi Pindah ke Bekasi Makin menjadi-jadi Karena sekolahnya support Gue ngeband Gue breakdance Gue futsal Jarang masuk kelas Tapi nilai gue ada Dan gurunya mungkin Ini masalah guru ya Di Padang Gak tau gue Abis gue sama guru-guru Disitu Makanya gue semakin Tidak suka sekolah Diapain? Iya Diapain aja ya Karena gue gak bisa apa-apa Di kelas ditanyain Gak bisa jawab dong Iya Gue masih inget ya Guru sosiologi Sosiologi nih Gue masih inget Gara-gara gue gak bawa Buku paket waktu itu Iya Siapa disini gak bawa buku paket? Yang gak bawa buku paket keluar Kok gak bawa lagi nih? Saya bu Gak bawa Siapa nyuruh kamu keluar? Lucu banget nih Iya juga ya Iya Kenapa kamu gak bawa? Lupa bu Saya keluar aja Sini kamu Tumpuk ini gue Serius lo? Serius Itu membekas banget Gue masih inget Itu Sabtu Pake baju pramuka gue Inget gue kejadiannya Buku paket tuh Kalo digulung Ujungnya kan tebel Yang digetok itunya loh Lurus loh ini gue Jadinya merah Lurus loh ini Abis itu Gak cukup sampai disitu Kamu Dia nunjuk gitu Akan jadi sampah masyarakat Nah karena dia begini Dan terlalu deket Mata gue kecolok bawahnya Yang bener loh Sumpah demi Allah Kok begitu amat sih guru? Gue gak tau ya Makanya ini Ini mungkin salah gue juga Gue tidak bawa buku paket Mungkin waktu Gue bawa buku paket Mungkin dia rangkul gue Gue Dipeluk Dibanting mungkin Itu gue karena Emang tidak fokus ke sekolah Jadi habis gue sama guru-guru Di Di Tempat gue sekolah dulu Di Padang Tapi memang kalau kayak gitu kan Berarti kan lu bisa laporin Bokap lo juga rektor Gue gak pernah Oh gitu Gue gak pernah Dan sebenernya kan gak boleh juga kali Kalau guru kayak gitu Dulu mah santai aja bang Dulu mah Sema-sema dulu mah Oh karena gak ada video ya? Iya dulu kan Iya gak ada apa Betul Gak ada media untuk bisa Bahaya guru ini mencolok mata siswanya Astagfirullah tuh Kayak slok tuh Anda seru tiga Nah itu tuh kita ketrigger Astagfirullah apa nih? Iya betul Betul kan? Iya betul Nah itu dulu gak ada Dan gue diapain sama guru Guru gue Gue gak pernah ngadu sama Bokap nyokap Karena gue tau Gue pasti akan disalahkan balik Jadi ya sudah Dan gue juga sadar gue salah Tapi Gue inget momen itu Jadi titik balik gue Malah tidak mau sekolah Terus orang tua gak apa-apa? Iya Wah kenapa-kenapa dong Iya terus? Mencak-mencak Gak mau gue gak mau Gue selalu bilang Mending gue masukin gue ke sekolah seni deh Gue suka teater Gue suka ini Enggak mau jadi apa Seni-seni-seni-seni Mau jadi apa Iya-iya Eh jadi ini Iya-iya Keren-keren Dan yang ngetrigger ke Jakartanya Lu diongkosin? Trigger Jakarta Lu diongkosin? Gue ikut stand up 2011 November 2011 Gue mulai ikut stand up Dan Gue jatuh cinta sekali Dengan seni ini Gue jatuh cinta sekali Dengan seni ini Yang gue biasanya nge-band Gue gitaris Kita berlima Ini gue sendiri Di panggung Dan ditertawakan Kenapa gue happy Ditertawakan ya Kalau lucu Kalau gak Iya-iya Di saat itu gue masih Serang lucu-lucunya Di Jakarta baru jatuh bangunnya Di situ tuh kayak Gak ada lawan gue Berasa di padang tuh Siapa sih lawan gue ini? Asik Asik Songong juga ya Ya Akhirnya gue tuh Ada Ada lomba street comedy Lomba terbesar Se-Indonesia Untuk stand up Waktu itu Tahun 2012 Gue ikut lomba street Dari Gue lupa 16 peserta Se-Indonesia Gue berangkat dari padang Itu dibiayai nyokap gue Oh nyokap support Support Walaupun dia Aduh gak sekolah Tapi duit tetep Dikasih sama dia Nih Gue yakin Gue juara Walaupun gue gak tau Siapa lawan-lawan gue Di Jakarta Itu pertama kali Gue ke Jakarta Dan gue liat semuanya lucu-lucu Masih inget gue itu Di final itu Semuanya lucu Gue sempet keder Gue pengen langsung beli tiket Balik aja apa ya Begini banget Ternyata komedi Mentalnya down ya Iya Tapi ternyata Semakin deket Waktu gue akan naik panggung Emosi gue tuh semakin naik Undrenalin gue semakin naik Gue gak tau kesurupan apa Gue lucu di hari itu Padahal sebelum gue Waktu itu lucu banget Siapa sebelumnya? Gue inget bintang BT Yang juara 1 bintang BT Juara 2 gue Yang sebelum lo itu bintang BT? Bintang BT Bintang BT namanya Dia naik Oh lucu banget Gue tuh selalu ketrigger gitu Jadi ada orang yang lucu sebelum gue Gue bisa Lebih lagi gak tau kenapa Kerasukan apa gue gak tau Itu tuh jadi Bintang juara 1 Gue juara 2 Itu Hal pertama yang buka mata gue Kayaknya ini pekerjaan gue deh Nah Emang bener bro Rata-ratanya juara 2 tuh yang terkenal biasanya Coba aja cek Iya gak sih Dan gue sumpah seumur hidup gue Iya kan Iya seumur hidup gue Gue gak pernah merasakan juara 1 Mau lomba apapun Coba cek deh Yang terdekat dulu deh Bintang kemana? Bintang Ada bintang Nabil Stenovic Kemarin pak Main gitar dia Saya liat Lucu banget loh bapak bintang Kemarin disitu Ya kan gue nanya gue gak tau Kalau nanya dimana? Di Bekasi Gue luruskan Lu nanya rumahnya kan? Iya betul Terima kasih rumahnya Sempat ada begini tadi Terima kasih Tapi rata-rata begitu coba Yang juara 1 Betul Coba Apa Ngomongin suci coba Ayo Coba Ya menurut gue nih ya Bisa jadi gue salah ya Koreksi kalau gue salah Coba Mungkin ini kali Coba yang juara 1 Siapa yang juara 2 Siapa Seperangkatan deh Apal gak lu? Banyak Apalah gue Kalau suci itu banyak ya Ada Satu-duanya Juara 1 Rian Adriandi Sekarang jadi Apa Animator Jadi animator Duanya-duanya Di angkatan dia Duanya siapa Ernest Eh bukan ya Mas Akbar Kalau gak salah Oh Akbar ya Tau kan Akbar komedian Iya Banyak di TV-TV Nah Mas Akbar Juara 3 nya Kalau gak salah Koernes deh 2-3 tuh ya Akbar Ernest Satunya Rian Rian Adriandi Jadi Rian lagi animator kan Ini jadi animator Dan dia founder Stand Up Indonesia Oke Terus yang Suci 2 Eh Suci 2 Suci 2 Itu Gepamungkas 1 Juara 1 2 Gilang Baskara Hmm Juara 3 Kemal Palevi Kemal Palevi Juara 3 Suci berapa lagi Tiga Babe Cabita 1 1 1 2 Keduh Viko Fariza Oh Tau Terus Juara 3 Ari Keliting Oh Suci 4 Suci gue Gue gak masuk 1,2,3 1 David Nurbianto 2 Abdur Arsyad 3 Zawinur Ikram Gue nomor 4 Oh nomor 4 ya Gue juara 4 Hmm Suci 5 Siapa ya Rigen Rigen Juara 2 nya Indra Rahmet Indra Indra Filmawan Juara 3 Oh Indra 3 ya Yes Gue hafal semuanya Teman-teman Cinta gue Sama Stand Up ini Iya Dan seterusnya ya Iya Dan seterusnya Ya kan kadang ada yang bilangnya Kalau 1 tuh Ya mungkin kayak kontes yang Waktu perlombaan nyanyi Atau apa segala macem kan Kebetulan kali ya Kebetulan mungkin Iya Atau mungkin yang juara 2 Juara 3 tuh Masih belum puas Dan dia Ini Itu mesti gue Ketrigger Apapun kompetisinya Ya Yang kalau gue liat Berarti kalau 2,3 itu Bukan maksudnya Jadi kayak tahayu Udah pasti 1 tuh Pasti gak lolos gitu Bukan Tapi Kayaknya 2,3 itu Jadi dia kayak ketrigger Bahwa gimana caranya Gue harus ngejar impian Gue harus menang di kompetisi Apalagi tadi dulu bilang Lo gak pernah juara 1 kan Iya Tidak pernah juara 1 Berarti kan penampilan lo kan Satu lepas Yang kedua lo target terus Iya Tapi kalau khawatirnya Sebagian orang yang udah Sering juara 1 Atau mungkin pernah juara 1 Dia menganggap bahwa Eh gue udah gak ada lawan lagi Jadi performanya turun-turun Turun-turun gitu Dia gak Ngejar terus-terus Iya gak sih Om Deddy pernah ngomong Keren banget ya Kalau gak salah Quotenya seperti ini beliau Jadikanlah show lo itu Adalah show yang terakhir Selalu jadikan show itu Terus pertunjukan terakhir Karena bisa jadi mungkin Lo besok gak show lagi Dan bayangkan ketika show Lo yang terakhir itu Tapi lo lagi gak maksimal Betul Jadi setiap show tuh Kalau bisa tuh maksimal terus Bener Lo syuting podcast Lo syuting podcast Betul Nanyanya nanya yang maksimal Yang tajam Berkualitas gitu kali ya Betul Gue pun orang bilang Wah si Plus udah santai nih Podcast Apa segala macem Enggak gue ketemu Siapapun orangnya Deg-degan gue Nervous selalu Wah selalu Gue harus nervous Malah gue Beberapa kali Tidak nervous Untuk manggung stand up Ataupun podcast Gue kurang maksimal Terlalu santai gue Santai nih orangnya nih Ternyata plus ini Kok gue gak terlalu Nge-explor ya Malah kalau gue Semakin nervous Gue semakin jadi Kebalik kali Orang kan justru kan Ketika dia On fire tuh Pas lagi nervousnya Udah ilang Tidak Udah Udah santai Nge-masain panggung Nge-masain Lebih kepada nervous Apa jantung Nervous gue pasti ya Bukan lemah jantung Tolong jangan ditakut-takut Oke balik lagi tadi ke Sampil ke Jakarta Gue dapet juara street Habis itu baru mulai Sering main di Metro TV Iya Dulu ada stand up Metro TV Nyongkap lagi yang Membiayain Karena budget disitu 1,3 Setau gue Dulu ya Di jaman itu 1,3 sekali nampil Emang iya coba tanya Orang Metro dulunya Emang iya Dia bagian lain dia Bukan stand up Metro dia Oh bukan Tapi fix Gue masih inget banget 1,3 Juta Sedangkan tiket gue Dari Padang kesini Dan dari sini ke Padang lagi 1,8 Lah nombok Nombok Itu nyongkap gue Selalu marah Pas gue tayang di TV Dia gak pernah nonton Pas gue tayang Gue tayang Ah ngapain Nombok 500 ribu Nombok Tapi kan gue mikir Itu kayak etalase gue Untuk awal-awal Ya sudahlah Perjuangannya Emang harus berdarah-darah Wah berdarah-darah Sekali Bang Dery Di Jakarta ini Gue tidak mau nangis Seperti Abdul Gue udah capek Tapi sumpah Gue married di umur 23 juga Cepat Cukup cepat itu Gue keluar dari Suci Afterlife Suci gue tuh ya Menikah langsung Gue pede aja Bisa membiayai hidup Anak orang Karena kebetulan Istri gue itu Tembus di UI S2 Waktu itu Jadi nyokap gue Gak mau Kalian kalau udah berdua-berdua Apalagi di kota besar itu Akan kalian lakukan Hal yang kalian inginkan Menikah nak Uh keren Yaudah Gue selalu Iya kata nyokap Oke Kalau ada apa-apa Ntar bilang gue Eh ada apa-apa Serius Gue baru menikah Empat bulan pertama Wah job gue kacau Serius loh Wah kacau Kenapa gak ada job sama sekali Iya Lah kok bisa Gak tau Gak tau Tiba-tiba aja begitu Emang gue baru keluar kompetisi Ya otomatis baru keluar kompetisi Gue juara empat Ini masih ada tiga lagi Di atas gue Yang pasti kalau orang mau undang Ah ada David Ada Abdur Ada Jawin Mungkin begitu ya Iya Dan ada juara-juara yang lainnya Yang dari suci-suci lainnya Ya gue pasti pilihan Terakhir ibarat pemain cadangan Gue lapisan ketujuh mungkin ini Ya berapa kali gue bisa Mau dapetin job Gue sosokan lagi baru menikah Kita ambil apartemen Sayang tenang aja sama gue Ambil apartemen Set Beli Vespa Gue 2015 itu Belum ada orang beli-beli Vespa Gue udah beli Vespa Metik itu Berapa total Waktu itu 36 juta itu Duit-duit show gue Yang di suci itu Gue kumpul-kumpulin Gue beliin Vespa Lah pegangannya Kan udah gak ada job Pegangannya adalah dikit-dikit Tapi kan gue merasa dikit-dikit nih Ada job nanti Eh tidak Ada bang Bini kuliah Hanya cuma ada uang bensin Gue pernah berdua sama bini gue Tiga hari kita makan mie aja ya sayang Sumpah Gue inget gue tinggal di apartemen SK Sablangkah namanya Gue masih inget banget Lantai 18 dan patung pancoran tuh Kelihatan Masih inget gue Tiap malam gue liatin Dia juga ngeliatin gue Pampus Ngapain lo kesini Eh rompadang Balik Wah pedih 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 sekali Lo kayak curhat sama patung pancoran Iya gue diem gitu Gue ngerokok Gue beli jarum super Itu udah kayak tengan dong Gue beli tiga batang Gue pirit-pirit Gue isep tiga kali Gue matiin Nanti lagi Gak ada duit bang Ada terakhir 20 ribu Ada lagi temen gue yang ke rumah Main PS Terus abis itu pulang Minta duit kereta Masih inget gue Tinggal 20 ribu nih Masih inget gue Tinggal 20 ribu nih bro Daripada dia tidur disini Dan mie tinggal 5 Mending 20 ribu ini Gue kasihin Udah mending balik bro Daripada lo liat Kesengsaraan ini Separa itu Karena gue dipegangin Sama manajemen lain Di saat itu Ya lumayan tidak diperhatikan Menurut gue Gue merasanya begitu Manajemen apa? Adalah Di saat itu Tidak bisa gue sebutkan Please kalau ini Tidak bisa disebutkan Ada lah Manajemen Manajemen Baru Punya komedian? Bukan Emang perusahaan besar ini Perusahaan besar adalah Kita semuanya Banyak komik disitu Siapa aja? Ya jempolan-jempolan suci itulah Adalah manajemennya Jadi jempolan suci ada manajemennya lah Gitu Abdur bisa kemana-mana Abdur bisa kemana-mana gitu Iya Itu Wah gue gak tau Gue sempet pengen pulang Tapi Gue makasih banget sama Malu? Iya gue juga ada malunya Iya kan Orang tua kan Betul Lu di sekolah lain kagak mau Hidup lu di jalan Sekarang udah sosokan ke Jakarta Gue udah kosin Lu balik lagi Kan gue udah bilang Bener Abis Abis lu Kayaknya itu sudah hukum alam dari Anak dan orang tua deh Ketika anaknya Orang tua sudah bilang A Anak yang pengen B Yaudah saling buktikan aja Kalau B sukses Ya orang tuanya bangga Kalau lu tidak sukses Abis itu Disindir-sindir Lu makan nasi bisa disindir Banyak banget makan Keras di luar Iya juga ya Kayaknya itu udah Udah hukumnya begitu Iya sudah hukumnya begitu Jadi Gue sempet pengen pulang Tapi malu Tapi bini gue yang selalu Kamu bikin materi Mumpung Mumpung kamu punya banyak waktu Gitu Ini halus banget dia ngomong Harus kan dia Mumpung lu pengangguran nih Ini apartemen sempit banget Kayaknya karena ada lu Yang dua kamar Apa satu kamar Dua kamar lagi gue ambil Oh dua kamar deh Dua kamar gue ambil waktu itu Gue tiduran Depan TV Main PS Bosen gue Mau ngapain lagi nih ya Bikin materi Bener ternyata Kata bini gue Komedian itu Ketika keresahannya banyak Pasti lucu banget Karena gue pernah ngomong ke siapa Liatin deh Ada komika lucu banget Komika lucu banget Setainya apa Nggak berhenti ketawa Berarti lagi Nggak banyak tuh kerjanya Oh lagi banyak masalah ya Lagi banyak nganggur Itu marah-marah Lucu jadinya Gue pun juga begitu Masih awal Gue masih inget Untung ada Tour KFC Waktu itu Oh iya kompas Kompas Iya bener Betul Betul Gue tau ya Tau Gue ngikutin kalian-kalian itu semua Gue ikut 14 kota itu Iya Gue ikut 14 kota Dan gue bersyukur banget Ada itu Gue bisa bertahan di Jakarta Gara-gara itu Padahal gue nampil pertama Gue lupa dimana Dan itu percobaan Coba aja dulu Kalau bagus kita lawa Wah keras Jakarta ini Keras Keras Untung gue lucu Pras besok lanjut lagi Cerebon Siap Pras besok lanjut lagi Kesini Sampai 2 season Gue jalan Oh ya Iya Dan karena punya Punya Waktu Apa 14 titik itu Gue putuskan untuk ninggalin Apartemen ini Ayo kita cari kontrakan Gak mungkin kita di apartemen ini Ayo kita mulai dari nol Gue pindahlah ke Depok Gue masih inget Harga rumahnya 15 juta setahun Oke lah Oke Dan itu Kayaknya dengan stand up Bla 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 Masih bisa dengan Apalagi ada tour ya Tapi rumahnya ancur Waktu itu ya Kalau hujan ya Ada air mancur di rumah Bukan rembes Tapi air mancur Bukan tes Bisa mandi loh bang Sumpah Jadi kayak Di tengah gitu Dia tripleknya Bocor Terus masuk semua air Ke ruang tamu Bayangin Ruang tamu mana Yang ada wahana Itu Luar biasa ya Jatuh bangun lagi Banyak lagi Apalagi perjalanan Bersama muslim Waktu itu gue pernah bikin Mati penasaran namanya Cukup besar juga Yang aneh-aneh itu Makan pedes Ngapain lagi Iya tau gue Ada lagi Terus Drop lagi Gue cari cara lagi Untuk Kayaknya gue bikin youtube Dan gue bikin sketsa komedi Dan ternyata Besar sekali untuk di daerah gue Di Sumatera Barat Nama Nama Playlistnya Pacaparui Jadi sketsa komedi Yang lu berdua gak sih Lu juga sama Lu juga gitu Iya-iya-iya Kadang ada begitu Jadi gue pake jilbab Gitu kadang Iya-iya Yang lu sama Lu juga gitu Amak Amak kita manggilnya Nah itu bagus sekali Menurut gue Dengan gue Yang cuma Punya konten berbahasa Minang Yang nonton sampai jutaan Menurut gue rame Nah disitu mulai Gue bikin merchandise Gue bikin offline Storenya Gue bikin online storenya Buat merchandise Disitulah gue hidup Disaat itu Oh oke Dan itu udah kelirikan Om Deddy ya Belum Belum Jauh Jauh sekali Jauh itu 2016-2017 Oke Sendiri lagi Tapi gue tetep tinggal di Jakarta Jadi gue bisnis gue di Padang Gue tetep tinggal di Jakarta Gak mau gue tinggal di Padang Karena jujur Vibe nganggurnya tinggi Di Padang itu Gak tau gue 3 hari Rasanya gak mau kerja bang Maunya tiduran aja Emang gitu ya bang Gak tau karena suasananya ya Kan Padang kan pandai berdagang Pada dagang semua kan rata-rata Ya kalau disini ya Menurut gue Gue tidak bilang Kalau disana tidak Ya temen-temen ya Maksudnya Untuk Untuk gue aja deh Untuk gue ya Cipu Nganggurnya tinggi jadinya Oh jadi Kalau ngomong Sumatera Barat Harus hati-hati Jadi Hampir semuanya nganggur Disana Tidak Temen-temen gue iya sih Temen-temen gue iya Ya berarti Padang suka nganggur Males Ya ada beberapa lah Kayaknya komplotan nganggur itu Gue-gue doang sih Tapi mereka gak semuanya males Oh tidak Mereka mah Luar biasa Kalau disini kan nasi uduk Jam 5 Iya betul Terus itu jam 4 Jam 3 pagi gitu Ini cukup berlebihan ya temen-temen Oh saking Dia mau membalas Mengklarifikasi Berarti menandakan Padang tuh rajin-rajin Padang tuh santai Kita tuh santai temen-temen Nah gue pilih kata-katanya santai Santainya Gue masih inget ya Ada beberapa temen-temen gue Dari Jakarta waktu itu Mau liburan ke Padang Kita mau ke pulau lah Kita nyampe di Padang Jam 10 Pagi Mau jam 11 Siang gitu ya Dateng Naik mobil Bannya ternyata kempes Terus kita cari Tempat tambal ban Pada tutup Terus Ada Yang lucunya Ada beberapa Yang buka Terus dia di depan Bang tambal ban Tentang aja lah Eh Kenapa gak dilanyarin Santai Temen-temen gue di Jakarta Gila masih tutup Dan dia masih santai disitu Santai bang Apa sih diburu-buruin hidup ini Itu males berarti Males Gitu loh Saki santainya Saki santainya Jadinya gak mau ambil rejeki Betul Kalau disini kan tensinya tinggi ya Istirahat 7 jam aja Lu liat orang-orang Udah jauh banget orang-orang tuh Gak boleh tidur disini Saking Saking cepat ya Apa-apa Apa-apa Peset cepat banget Jakarta Benar Ya makanya sekarang Sampai akhirnya lu bisa Ya dengan perjuangan lu di Jakarta Om Dedy liat Terus lu kenal sama artis-artis Betul Lu kenal sama selebriti Betul Gimana caranya lu ngasih reward Ke diri lu Atau ke selebriti yang lainnya Tentunya mungkin dengan Main game yang secara positif Betul Main PS Main FIFA Iya kan Betul Ditambah Betul Iya Gua harus banyak pelajar Dengan Bang Dedy Apa sih Luar biasa Abis ini kita banyak ngobrol Apa sih Gila sih Gila sih Gua kirain mau kemana tadi tuh Main FIFA Gua Hah FIFA Oh iya gua mau promo ya Lu podcaster sampe gua lupa loh Lah kan tadi nganjanjani Lu lagi mau buat sesuatu Turamen Bener FIFA Sport Bener Jadi gua kepikiran Banyak orang bilang Ansi press kontennya aneh-aneh Bikin diangkot lah Bikin saung lah Banyak banget orang suka menentang gua Apalagi tim-tim gua ya Apalagi istri gua Pas mau bikin saung titik kumpul itu Temen-temen yang kalian tonton Jutaan itu Semua orang Ragu Ngobrol di saung Ngapain Tapi gua inget Ini Indonesia Kampung mana yang gak ada saung Ah iya Betul Pos lah Pos ronda atau apa Pos Pos bener Betul Iya kan Iya bener Dimanapun ada Dan itu emang tempat ngobrol Ngalur ngidul Mau politik Mau apa Disitu tempatnya temen-temen Nah gua pengen bawain Vibe-nya Ke digital Untuk Youtube Jadi maksudnya lu main game bareng-bareng Atau disaung Bukan Ini bukan game dulu Kita bahas yang ini dulu pak Oh ada lagi Konten-konten ini Sebelum kita ke FIFA Promonya dua nih Betul Iya betul Ini ada beberapa jabaran Yang harus gua ini Biar orang paham Karena beberapa orang banyak ragu Oh Iya kan Ragu kan dengan Masa disaung Angkot Masa diangkot Memo Angkot itu Oh itu angkot ya Angkot Kalau memo tuh bukannya yang Angkot ya Tadi angkot Angkot gua beli angkot Gua ngobrol di depan Gua yang nyetir Lu ngapain investasi lu ke Keaneh-anehan Pras Bang Tapi balik Sepuluh kali lipat Bang Yaudah bagus 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 Gua beli angkot itu 27 juta Orang angkot Itu aja kaget Bang Berapa ini bang Orang lagi di jalan Gua tawar Sumpah Lagi narik Iya Lu mah Berarti ngancurin rejeki orang Kok ngancurin Enggak Gua ngasih rejeki dong Dia lagi narik tuh Berhenti ngetem Bang Ngetem Iya Nunggu penempang Kata dia Bang berapa harga angkot ini Dia lama liat gua Lu mau ngapa Angkot depok Lu mau ngapain Mau gua beli bang Berapa bang Coba boleh gak gua bawa dulu sebentar Enak gak mesinnya Bla 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 Gua bawa Eh enak eh Bisa ini Menurut gua Bang berapain ya bang Berapain ya 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 bingung Bingung Lepas tuh punya Dia apa punya bosnya Kan angkotnya biasanya ada bosnya Punya bosnya Dibawalah bosnya Langsung Serius nih mau beli Mau beli Dan Konten itu belum ada decknya Belum ada apa-apa Baru kepikiran doang Gila nekat loh Nekat Gua seorang pengusaha aja Pebisnis aja Apa-apa Tanya dimas di apa-apa Gua pasti selalu di kantor ya Iya Mau bikin ini Oke anak-anak kreatif bikin Gua bilang Eh decknya mana dulu nih Gak ada Karena kan gua ngeluarin kos Gak ada Selalu bikin dulu Baru bikin deck Gila Selalu gak tau kenapa ya Spekulatif bro Nah bahaya sebenernya Tapi Pikiran itu selalu akan Gua tuh punya feeling kayak Ini gede nih Karena mengganggu otak gua terus Gua kepikiran Gua akan bikin ini Gua ngobrol disini Gua search di Youtube Ada gak yang bikin ini Ada Tapi di belakang Tapi ngobrolin horror Oh ada itu Gua juga gak tau Ada ada Nah gua riset sih Gua riset Ada gak yang begini Ada yang begini Gak ada Nah Gua punya formula Bayangkan Sosok besar Big man di tempat yang kecil Iya kan Om Deddy kan Pernah tanya kan Nah Om Deddy tuh Gua habis syuting Gua habis syuting di Corbusier Podcast Abis itu Om kemana mau habisin om Ini mau ke tempat Pras nih Mau syuting di Dia bilang bemo soalnya Salah kali dia tuh Angkot Angkot ya Angkot Dia bilang karena dulunya bokap gua Punya Punya angkot Bapaknya punya angkot Iya kan Makanya Gua tertarik nih Mau Apa Iya Main sama Pras di Mobil angkutan itu Betul Nah itu Jadi gua terpikir Apa jadinya Orang Sosok besar Apapan itu Mau artis Mau apa Ditaruh di Hal seremeh ini Mau lagi Dan mau lagi Darto ya Darto gitu Banyak banget ya Oke Dan itu obrolannya apaan Gak ada yang gua nanya Nanya aja seputar hidupnya Sama aja kayak gini sebenernya Teknisnya kamera dimana Pras Kamera di kaca Satu Master Go Pro Enggak Kamera 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 lah sebiasa Sony A7 Sony A7 Dini gapain pake Pake suction Ada suctionnya Gua beli tuh suctionnya tuh Arm juga pake Arm Iya Pake Iya betul Iya Itu nempelinnya ke kacanya Oh yang kayak Iya Rekatnya itu loh Iya Mesti dibasahin dulu kadang tuh Biar bisa nempel Iya Yang luda tuh bisa Iya Gua bilang basahin Kalo gua sebenernya Ya biar gua yang lurus Kaidahnya gak begini Orang udah belok Dilurusin Gua lurus Lu ludahin Bukan lurusin namanya Tapi lu juga pernah Semuanya Ya percaya sama gua Iya Iya Ya itu tuh Baru kiri Kanan gua taro GoPro Di belakang gua taro GoPro Lagi satu lagi Buat penumpang Iya Iya Udah Senezer Audio Nah audio gua invest cukup gede Karena yang kita jual kan audio suara Iya bener Harus tetep Content creator tuh bini lu gak percaya tuh Ngapain lu beli angkot Iya ngapain beli angkot Hari ini Hari ini Hari ini Ini baru kerja sama-sama om det Ini Ininya ada gitu Nah gua gak mau sia-siain Om detumnya lagi bagus Betul Kamera gua beli semuanya Moment Kamera mana paling mahal Gua masuk Wah Bang gua masuk Fokus Apa itu Fokus Nusantara Itu gua tendang Itu Pintunya Kamera paling mahal Mana Membalas dulunya Belum pernah beli kayak begitu Betul Gua manfaatkan lah Sebaik mungkin Audio paling bagus Apa dan segala macem Gak apa-apa Abisin aja ini Tapi kita balik abis ini Aman Angkot itu gua tawar langsung Dateng orangnya Berapa menit kemudian dateng 27 juta deh Kata dia Yaudah mana Mana sini rekening Serius Serius BPKBnya ada semua Ada aman Kalau lu pake buat cuti Gua gak tau ya Ijinnya gimana ya Enggak Kan dia izin traik Ijin traik kan dia Kan gua gak narik Oh ya anggaplah Berarti ya Berarti lu gak setoran aja Iya gak setoran Misalnya punya bos kan Betul Habis aja begitu aja Tapi lu juga gak boleh bawa ke Angkot-angkot lain Tidak Tidak Misalnya lu bawa dalam artian Lu pake misalnya traiknya Depok Lu pake buat muter-muter Buat bikin konten di daerah Bintaro gitu Gak boleh kan Kayaknya boleh aja sih Boleh emang Kita gak narik Kalau pintunya ditutup Iya kan Di dalamnya ada Oh ya bilang aja lagi produksi syuting Iya kan banyak Begitu-gitu tuh orang Iya Dan gua juga dalam komplek Oh Muter-muternya Gue malah pernah keluar Komplek Kamerah panas semuanya Karena macet di luar Panas Mati Syuting sama Muhammad Al-Katiri Untung sama dia Aman kan Jadi kalau gak Ulang lagi ya Kalau sama Omdet Coba sama Omdet Waduh gue dipukul gue Ngulang Ambil waktunya dia Gue perfeksionis banget Gue pernah kemarin sama Celos Podcast Audionya ternyata error Udah selesai nih Pas dicek Suaranya gil Oh iya tau gue Tau gue Tiba-tiba begitu bang Ngepik dia Iya Gak jelas Gue ngomong deh Pokoknya Gimana Ulang Kenapa bisa begitu Waduh Gak tau om Gue mah Dikuping gue enak-enak aja Makanya Tegas banget Omdet Wah Perfeksionis banget Semua orang tau Waktu audio rusak Hening kantor itu Gimana nih Gimana nih Mana Karena Podcast gue sama si Celos Waktu itu Lucu banget Si Celos itu Tag ulang dong Gue Udah kecapean hari itu Gue udah berapa podcast Dan harus ngulang Menurut gue Yang dimana Kita baru Ngobrol pas Cek Mau ulang lagi Dan gue cukup Anti Promptor gue ya Iya Kayak gini Iya Ngalir aja Mau nanya apa Masa diulang pertanyaannya Lucun-lucun yang spontan Itu tuh ya Gak seru Gak seru Iya Sampe sekarang Investasinya balik Berapa kali lipat Angkot Bayar lah pak Brand apaan yang bisa masuk Udah lah Tanda tangannya aja lah Brand lumayan sih Banyak Banyak sekali Menurut gue Gue bersyukur sekali Dan Susahnya tuh sebenernya Ada konsistennya Itu Coba kita lihat Konsistennya berapa kali posting Coba setiap hari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Udah banyak Banyak banget bang Banyak ini Banyak sekali Oh ini si Nope Nope Iya Oh banyak ini Belum titik kumpul Belum tua Nah ini belakang figuran nih Tua gaming Nah Gak itu tim-tim gue juga Oh Ikut aja gitu ya Ikut aja biar ada isian Nah karena dari ini Kan gue punya Angkot Terus juga titik kumpul Gue juga punya playlist Coba lihat Tua gaming deh Tua gaming Nah Tua gaming tuh Di bawah Ini nih OTT kumpul Kejar setoran Banyak juga medianya Di sini ya Dan ini khusus lo doang Iya Gue Tapi di bawah Omdet Iya betul Kok gak ada logo korbusi ada Ada dong Mana itu Ada nanti Ini kan masih cuplikan Ada pasti ada Gak mungkin gak ada Oh lah itu yang kita pasang pertama Gak ada om Ada Gak ada om Gak ada Tolong jangan fitna-fitna saya Editornya lupa Enggak ada Mana Editornya lupa ini Ini editornya lupa Kenan ya Omdet nih Coba lihat Ah itu Oh iya Ada Ada Kasih solusi Ya Ini nih Tua gaming ini Gue juga akan bikin Salah satu Hal yang spesial juga ya Gue mau bikin Turnamen FIFA Oh ini Ini nih Tua gaming ini Jadi karena gue ada playlist ini Gue mau bikin Turnamen FIFA Gue mau ngumpulin 16 influencer Bakal bertanding Oh jadi ini adalah Friendly match Tapi sama gak Dengan yang udah-udah Sportainment tuh Kalau main tuh Yaudah Udah ditetapkan Ini lawan ini Selesai Tapi bukan kompetisi Bukan kayak ini gugur Nanti lawan ini Gak gitu Gugur Oh ini sistemnya cup Atau kompetisi Cup betul Dari 16 besar Perempat final Semifinal Sampai final Oh jadi gak mulai dari awal Dan gak ada yang bisa daftar Tapi udah ditetapkan Bahwa ini selebriti semua Iya ini selebriti semua Ada beberapa influencer Ada komika juga Yang Yang Ini gue gak tau Gue belum confirm Lagi ke orangnya Tua ada Tretan Muslim Katanya tuh Ada Kuku Hadi Ada Iki Zeki Fabian katanya Mau main juga Si El Dul katanya Alnya Alnya lagi nge DJ Gak harus bertiga kemana-mana Iya gak harus bertiga kemana-mana Mereka juga risih Pasti Al-El dulu kan Harusnya sepaket dong Harusnya ya Tapi gue gak tau Gue baru ngobrol sama dulunya doang Dulunya mau katanya Ya kira-kira seperti itulah Terus hostnya gue dan mamat Jadi lo gak main? Tidak Tuan rumah main dulu Coba apalagi gue yang menang Karena hadiahnya 100 juta bang Kira-kira 100 juta Buat satu orang? Buat satu orang Langsung cash disitu 100 juta? Iya Duit dari mana dan sponsornya siapa tuh? Ada Dealnya banyak banget ya Semenjak gabung sama Omnit ya Itu yang saya memang pengenin ketika Omnit mau beli Tanpa ada tawar Enggak Gue jujur Bukan gara-gara Omnitnya aja Kitanya yang jadi bekerja keras Buat melihatin gitu Karena gak enak ya? Betul Ya Gue dari tadi belum bilang Iya gue diinvest teman-teman Nah gitu Semua orang lah yang kerja sama dia pasti diinvest dong 40% juga Iya kan? Dia kan 40% dibilang ya 40% kalau gue mau Lah orang yang ngomong di podcast gue Gue tuh biasanya 40% Tapi gue gak tau kalau deal ke lu Iya Tapi kan dia ngitungnya dari omset Iya Berarti berapa Omnit investnya? Ya segitu-segitu lah ya Segitu-segitu lah ya Gue gak tau kontrak-kontrak yang lain nih Gue gak tau kontrak-kontrak yang lain Oh ya oke Ya kalau gue Kenapa gue mau Karena ini hal yang harus gue pelajari Gue sekalian belajar Kan gue sebenernya cukup kureng gitu Masalah bisnis gitu Makanya gue selalu sama istri gue Untuk bisnis Kontrak segala macem Itu ada lagi tim yang ngurus Gue pure otak konten Kreatifnya ya? Kreatifnya aja Jadi mau bikin apa Gini-gini-gini Kayaknya penontonnya akan rame Kalau kita begini Nah bro Bisnisnya bro gimana? Siis cincin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.